Halo, saya Rima Navianti Usman akan menjelaskan materi tentang masa perkembangan Orde Baru. Secara singkat saya akan menjelaskan materi tersebut, yaitu Pada masa pemerintahan Orde Baru, diawali dengan ada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di depan gedung DPR. Tujuan utamanya adalah agar dibubarkannya organisasi PKI yang mana dianggap menjadi teror tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu juga untuk menurunkan harga barang pokok dan pembersihan kabinet Dikora yang didalamnya terlibat kasus korupsi dan PKI. Masa Orde Baru erat kaitannya dengan masa pemerintahan Soeharto, yang dimana masa pemerintahnya tersebut pada tanggal 11 Maret 1966 yang mendapat surat perintah langsung dari Presiden Soekarno untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara yang pada saat itu lagi kacau. Setelah G3OS PKI, Republik Indonesia dilanda instabilitas politik sebagai akibat dari tidak secara khusus berkuasa. Keputusan yang diambil dalam peristiwa tersebut dengan kepemimpinan Presiden Soekarno dan berbagai partai politik dibagi menjadi kelompok-kelompok yang saling bersiteru antara pro terada Presiden atau yang mendukung Presiden. Situasi ini semakin membahayakan persatuan bangsa Indonesia untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau dan membangun kembali kekuatan bangsa Indonesia dan dengan membangkitkan dan menumbuhkannya kembali mempercepat pembangunan-pembangunan bangsa Indonesia serta mengembalikan bangsa Indonesia maka terciptalah tri tuntutan rakyat yaitu tri yaitu tri turak. Dan sekian materi penjelasan dari saya yang secara singkat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!